Genderang tahun politik yang digaungkan, ini riuh dan juga gejolak hasrat para politikus untuk mencuri perhatian seolah mulai berlomba-lomba ya. Nah yang tengah ramai menjadi perbincangan masyarakat dan juta lini masa adalah Indonesia bubar di tahun 2030 versi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto yang sontak mendapatkan sambutan dari berbagai kalangan. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah menyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Pernyataan Prabowo inilah yang menjadi kontroversi selama beberapa hari terakhir. Prabowo menyebut ramalan Indonesia bubar 2030 sesuai dengan hasil analisis ahli asal Amerika yang tertuang dalam sebuah novel, The Slip. Pidato yang disampaikannya di laman Youtube Partai Gerindra 19 Maret ini lantas menjadi polemik. Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan pernyataan Prabowo sebagai fiksi. Namun bisa menjadi pengingat agar rakyat Indonesia dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Nah itu kan tentu, waktu yang menyebutkan perhatian, tapi itu kan fiksi. Jadi ya, apapun, apabila kita tidak membutuhkan persatuan, bisa saja terjadi seperti di Balkan, Indonesia, Indonesia. Hal itu sering terjadi, perpecahan. Tapi karena itulah maka itu sebuah diperiksaan untuk bersatu. Menjaga persatuan, pemilu-pemilu yang aman, yang terjelajah. Karena hal itu terjadi di banyak negara. Alhamdulillah kita tidak. Ketua Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natali pun ikut menanggapi pernyataan Prabowo. Dikutip laman CNNIndonesia.com, Grace menyebutkan, anggapan Indonesia bubar 2030 hanya dimiliki oleh orang yang tidak punya harapan terhadap Indonesia. Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, Menyatakan, Bidato Prabowo perlu dipahami sebagai peringatan dini, bukanlah merupakan bentuk ancaman atau pesimisme. Tapi kalau saya masih melihatnya itu sebagai semacam early warning, sebagai peringatan dini ya. Supaya kita semuanya di tahun politik ini tidak justru mengembangkan laku politik maupun manuver politik atau apapun juga yang justru akan mengakibatkan Indonesia seperti yang berkhawatirkan, bisa pecah. Nah tentu maksud beliau adalah karenanya mari kita berkompetisi yang fair, mari kita menghadirkan tahun politik 2018-2019 yang justru memastikan bahwa Indonesia akan tetap aman, tertib, dan damai. Tidak hanya menuai reaksi dari dalam negeri, penulis novel Glass Flip, Peter Warren Singer, dan August Cole mengunggah cuitan pada akun Twitter mereka terkait dengan Bidato Prabowo. Singer menyebutkan pemimpin oposisi Indonesia mengutip Ghost Fleet dalam Bidato kampanye yang berapi-api dan menjadi hal yang tak terduga. Ramainya perbincangan terkait Bidato Prabowo yang mengutip Ghost Fleet di Twitter pun, menurut Singer, membuat perangkat lunak penerjemah kebahasa Indonesia bekerja di luar dugaan pada pekan ini. Sudah menyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Kapolri Jenderal Tito Karnavian ikut membantah pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tentang Indonesia yang bisa bubar di tahun 2030. Dan menurut Kapolri, yang bisa membuat Indonesia bubar adalah kesenjangan ekonomi yang tinggi di masyarakat. Sementara saat ini, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo selalu berpihak pada rakyat kecil, di mana salah satunya dituangkan dalam program sertifikasi tanah warga secara masal. Pernyataan Kapolri disampaikan usai meresmikan gedung baru Polda Jawa Tengah di Semarang pada Jumat siang. Kepada wartawan, Tito menjelaskan bahwa bubarnya negara dapat dipicu oleh kesenjangan ekonomi yang tinggi di masyarakat. Sementara kondisi saat ini, masyarakat Indonesia sangat berkembang. Kelas menengah semakin banyak sehingga tidak ada jarak yang cukup jauh antara kelas bawah dengan kelas atas. High kelas, middle kelas dengan agar terjadi gap antara yang high kelas, middle kelas dengan low kelas yang majority ini menjadi lebih sempit. Karena faktor pemecah bangsa ini secara internal, kalau mendapat saya adalah kalau terjadi gap yang besar. Tapi kalau rakyatnya sudah sejahtera, middle kelas yang besar, bangsa kita akan kuat. Tidak perlu khawatir, akan bubar negara ini. Ya, ini seolah menjadi konsumsi politik. Pernyataan Prabowo mendapatkan tanggapan dari mantan panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio. Seolah seirama dengan Prabowo, Gatot meminta masyarakat melihat pernyataan Indonesia akan bubar di tahun 2030 sebagai warning atau peringatan. Gatot bahkan menyebut, bisa saja mungkin lebih cepat dari 2030. Kadang-kadang orang mempersepsikan sebuah pendapat itu dikaitkan dengan politik dan sebagainya. Tergantung kita berpikiran. Kalau kita berpikiran negatif, itu seolah-olah menakut-nakuti. Tapi kalau kita berpikiran positif, itu adalah warning. Bahkan menurut saya bisa saja sebelum 2030, apabila. Ya, apabila kesenjangan sosial semakin tinggi, kemiskinan makin menjadi-jadi, kepastian hukum tidak ada, akhirnya masyarakat frustasi, terjadilah krisis ekonomi, krisis sosial, krisis sosial, bisa saja itu terjadi. Jadi, bagaimana kita memandang ini? Jadi, mari kita berpikiran positif bahwa itu adalah merupakan semacam warning untuk kita lebih waspada, sesama sebagai ada bangsa, saling melihat indikasi-indikasi ke arah itu. Oke, selanjutnya bergabung bersama kami melalui sambungan telpon, ada pengamat politik Ray Rangkuti. Mas Ray, selamat malam. Selamat malam. Mas Ray, ini tahun politik, makin banyak rasanya politikus yang lempar isu sana-sini. Pernyataan jadi memancing reaksi bahkan. Kita ingat kemarin ada pernyataan dari Amin Rais terkait dengan sertifikat tanah yang kemudian direspon oleh Luhut. Ini menjadi konsumsi publik lagi soal politik. Sekarang Prabowo menyebutkan Indonesia bubar. Anda melihat ini seperti apa, Mas? Apakah memang sengaja melempar isu untuk memberikan ketakutan untuk masyarakat? Ya, sebetulnya mungkin tujuannya bukan ketakutan. Tetapi lebih berupaya untuk menyatakan agar masyarakat nyari pemimpin yang kira-kira bisa menyelamatkan perahu Indonesia. Kira-kira mungkin itu bahasanya. Tetapi tentu dibuat dengan bahasa hiperbolisme yang sangat kuat. Nah, misalnya seperti itu tadi. Indonesia akan bubar ya tahun 2030. Oleh karena argumen apa, alasan apa, dasar apa, kita nggak tahu. Tapi ya karena dibuat keyakinan berdasarkan bacaan atas tulisan fiksi yang diberikan seorang penulis fiksi dari luar negeri. Nah, tapi ya kalau tidak sekedar tujuan, menurut saya, ya upaya untuk meraih simpatu masyarakat yang mau menyebut bahwa dalam menghadapi Indonesia yang darurat itu, kira-kira begitu, mereka lah kira-kira pemimpin yang mungkin bisa menyelamatkannya. Nah, itu aja menurut saya sih tujuan jangka pendeknya, gitu. Tapi tampak, apa namanya, dengan melupakan efek dari pernyataan-pernyataan itu, pernyataan-pernyataan yang bebasis itu, gitu. Misalnya efek dari pernyataan bebasisnya Amin Rais itu kan justru memukul mereka sendiri. Karena sekarang ramai mempertanyakan misalnya kenapa Amin Rais tidak mengkritik kebijakan Rukit Bihasan yang pada eranya dia itu membagi, apa namanya, mempermulihkan begitu banyak tanah dikuasai oleh, apa namanya, korporasi, macam-macam, dan sebagainya. Nah, yang Prabowo juga begini, gitu kan. Jadi, begitu mereka, dia mengelancarkan asusi Indonesia akan bubar 2030, terus beruluh. Jadi, apa ya, dia diledek sendiri oleh penulis buku itu, kan. Nah, akibatnya kemudian bukan simpati yang mereka tinungan, malah sebaliknya adalah kemohan, ya. Dari masyarakat secara umumnya, gitu. Nah, itu dia. Sebetulnya, menurut saya, semacam peringatan juga kepada kelompok-kelompok oposisi secara umumnya kepada para pesaing yang akan berpaing pada pres 2019 yang akan datang. Kalau kita menggukapkan ide-ide yang terlalu gak basuh asal, gitu ya, gak punya basis data, gak ada faktanya, macam-macam. Alih-alih menerima simpati masyarakat yang ada adalah oloh-oloh masyarakat yang muncul, gitu. Dan itu menurunkan di bawah kita, pada masyarakat, dan punya potensi justru menurunkan elektabilitas, gitu. Oke. Mas Ray, kita tahu, saya juga yakin bahwa masyarakat saat ini mulai kritis, mulai sering mencari informasi sendiri tanpa harus mengetahui dari mungkin media yang sudah ada. Begitu mereka kritis mencari informasi yang memang sudah dilontarkan, khususnya dari Prabowo ini. Kalau tadi Anda melihat ini sebagai upaya untuk mengambil hati, begitu. Mungkin kalau zaman Orde Baru bisa dengan acara seperti itu. Dengan di masa sekarang, seberapa efektif? Betul. Itu susahnya. Ini kan baik Amin maupun Prabowo adalah orang yang lahir dari tradisi politik lama, gini-gini gitu. Yang terlalu menganggap politik itu hitam putih. Jadi, kalau kita mau hebat, mau menguasai, ya harus buat kalimat-kalimat yang mempasti untuk menjelaskan sesuatu yang sebetulnya sangat sederhana, kira-kira begitu. Tapi, ya juga teruji kan, model kampanye begitu, model pemisahan begitu, model gaya komunikasi politik yang kayak begitu, sebetulnya nggak bergerak kemana-mana. Karena itu hanya sekedar menjaga soliditas di kelompok sendiri, tapi nggak menjangkau kelompok di luar kelompok mereka sendiri, kira-kira begitu. Artinya ya, mungkin dalam terangka membuat soliditas di lingkungan kata-kata, misalnya pemilih PAN atau pemilih Gerindra, itu terjadi, tetapi nggak akan lebih luas dari itu, kira-kira begitu. Nah, padahal yang mereka tunjukkan sebetulnya dan sejatinya yang mereka kencari itu adalah pemilih di luar komunitas mereka, di luar PAN, di luar Gerindra. Tapi, ini kan model gaya bahasa, gaya berkomunikasi, gaya cara melihat politik sekarang ini, gaya beradaptasinya terhadap politik sekarang ini, dengan model yang dipakai masa lalu itu, ya tidak bergerak kemana-mana sebetulnya. Jadi, mereka disitu aja berputar-putar, ya itu yang kita sebut tadi, alih-alih kemudian mereka mendapatkan simpati di luar komunitas mereka, yang ada adalah malah jadi bahan Allah-Allah, masyaratan ya kan. Oke, tapi sudah ditanggapi dari berbagai kalangan, mulai dari WAPRES, Ketua MPR, bahkan Kapolri, ini artinya kena gitu ya dengan strategi ini? Ya, ditanggapi lah ya, tapi kan mau tanggap banyak negatif. Tapi ini ada quote-unquote serangan kepada pemerintah nggak sih, Mas Reh? Iya, itu yang saya sebutkan lagi awalnya, memang ditunjukkan untuk itu, ya kan. Ini mau menunjukkan bahwa seolah-olah, 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 seolah-olah yang sekarang nggak kredibel, nggak mampu baku, dan karena itu, sehingga potensi, kita akan kecah tahun 2030. dan sebalik dari itu tentu saja harus dicari pemimpin yang credible, yang menguasai masalah ini dan menyelesaikan masalah ini dan melektekkan berbagai persoalan yang muncul dan tentu saja pemimpin yang dibakut adalah mereka ini sepatutnya dicuban gaya berpolitik begini, gaya komunikasi begini, mungkin bagus tahun 2004 ke sana, ke bawah tapi 2004 ke sini gaya berpolitik begitu itu sudah kita lihat sendiri kreatif politiknya, itu menurut saya Amin Rais dapat oloh-oloh bagaimana sekarang kita menjadi justru banyak sekali orang yang mengatakan terjadinya penguasaan ketimpangan pemilikan tanah itu terjadi di terjadi di arah kesediakan dan kira-kira gitu ya tapi begitu juga dengan promos sekarang ini artinya apa? kalau Amin Rais maupun Pak Bogak aku juga belajar dari dua pakai ini yang setidaknya gitu ya mereka ya berkomunikasi dengan komunikasi seperti yang lalu-lalu itu seperti yang sekarang ini itu yang saya sebut ini sih sebetulnya mereka hanya untuk menuliskan komunitas mereka tetapi apa namanya apa namanya tak akan sesudisan untuk mendapatkan hubungan simpati maupun apa namanya ya hubungan dari pemili di luar mereka di luar komunitas mereka oke dan yang ada justru sebaliknya oke yaitu adalah pemili di luar mereka itu ya akan mencari tokoh-tokoh yang dianggap tidak se apa namanya ya tetap berkomunikasinya tidak seperti yang dilakukan oleh Amin maupun Prabowo oke paling tidak kita sudah melihatlah pola-polanya dari mulai sekarang untuk nanti di 2019 akan seperti apa Mas Rai Rangkuti pengamat politik terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected selanjutnya saya ajak Anda untuk lihat tanggapan netizen terkait dengan kontroversi pernyataan Indonesia bubar di tahun 2030 saya ajak Anda untuk lihat cuitannya saya bergeser ke sini dari Mahfud MD mencuitkan tidak ada gejala mau bubar katanya kita masih semangat merawat NKRI optimis tahun 2045 Indonesia mencapai puncak kejayaannya tidak akan bubar lah katanya selanjutnya dari ADMS yang satu teriak Indonesia 2030 bubar satunya lagi teriak pengibulan yang lainnya fokus bekerja keras menyambut Indonesia 2030 dan kemula selanjutnya at socio talker 2030 Indonesia bubar 2030 Indonesia jaya tidak ada yang tahu pasti keduanya sama fiksinya dan yang terakhir ini dari Adgi Wahyudi mencuitkan Prabowo mengiakan kajian bahwa Indonesia bubar di tahun 2030 yang pertama terfikir Prabowo ngapain mati-matiannya pres kalau tahun negara ini mau bubar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati